Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani muda pasti bisa. Oke, hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita akan bersantai saja. Karena apa? Karena disini sedang gerimis atau hujan mendung ya. Di lokasi kita setiap hari itu hujan, curah hujan sangat tinggi. Jadi kita mau keluar-keluar nanti basah juga gitu kan. Nah, kebetulan Kebun Mahfaza barusan membeli cutting dari Om Fatri Adi dari Bandar Lampung ya. Kita tadi ambil di sana dan kita akan memberikan tips atau cara mengkaluskan cutting tersebut. Bagaimana cara cepat mengkaluskan cutting tersebut sebelum kita semai, sebelum kita grafting nantinya. Jadi seperti ini, kenapa kita beli cutting? Karena kita pertama tidak punya cutting sendiri. Jadi beli ya wajar begitu kan. Jika ada kawan-kawan yang tidak mempunyai cutting, jangan bersedih hati. Karena pasti ada orang yang jual cutting begitu. Nah, bisa kawan-kawan cari di grup-grup komunitas Facebook itu banyak dari situ. Tapi lihat dulu orangnya, terpercaya atau enggak ya. Takutnya nanti kita udah transaksi, kita kena tipu. Jadi kita harus pinter-pinter ya. Kita memilih mencari informasi begitu. Nah, kebetulan kita ada kawan dari Bandar Lampung namanya Um Patriadi yang memang kerjaannya dia memburu cutting-cutting yang ada di Lampung. Wah, cakep kan? Nah, jadi tadi pagi kita ke sana, kita membeli cutting. Nah, karena ini kondisinya hujan, maka saya akan memberi tips secara cepat untuk mengkaluskan cutting. Kenapa cutting harus dikaluskan? Karena supaya nantinya ketika kita semai cutting tersebut, itu akarnya pasti akan lebih cepat itu tumbuhnya. Itu nanti cutting bakal buat apa? Yang pertama, cutting bisa dibuat stack ya. Atau kita semai dulu. Jadi ada beberapa cara untuk melakukan grafting. Nah, cara yang paling baik, yang benar itu kita semai dulu sampai si lokalan itu, cutting lokalan yang kita beli itu tumbuh dulu. Itu rekomendasi. Maksudnya itu adalah yang paling bagus kalau menurut saya. Misalkan kita gimana kalau langsung grafting di cutting, ya sah-sah aja begitu kan. Tapi untuk lebih bagusnya itu, cutting itu kita semai dulu, kita tungguin lokalan dulu. Karena apa? Di situ akar udah siap, terus digrafting juga bagus. Nah, untuk cara-cara seperti itu, nanti kita bakal buatkan video khusus terkait gimana cara grafting di cutting atau sambung pucuk ya. Oke, langsung saja kita kasih tau caranya seperti apa. Tapi ini versi kebun Mafaza. Jika ada kawan-kawan yang sebelumnya sudah pernah mengkaluskan cutting, mungkin caranya berbeda, tapi berhasil it's okay. Jadi, di sini kawan-kawan. Jadi, kita itu nggak berpatokan sama satu orang. Dan apabila kita menerima informasi, harus kita pilah pilih, kita teliti, kita pikir-pikir dulu. Kalau misalkan emang itu benar, kita praktekkan. Kalau emang salah, kita nggak pakai enak seperti itu ya. Oke, langsung saja kita ke lokasinya. Gimana cuttingnya? Di belakang pastinya ya. Oke, langsung ke PKP. Oke, sekarang kita akan praktekkan bagaimana cara cepat mengkaluskan cutting-cutting ini. Nah, ini adalah cutting yang barusan kita beli sama Om Fatriadi. Om Fatriadi itu rumahnya di Bandar Lampung. Begitu ini ya, Alhamdulillah nih. Ada banyak karena ini, cutting sebanyak ini bakal kita jadikan tabungan. Tabungan apa? Tabungan lokalan. Ini jenisnya Isabella. Begitu kawan-kawan. Nah, ini ada beberapa ikat. Lumayan lah ini. Yuk, apa saja yang perlu kita siapkan? Yang pertama, kita siapkan air dan kita siapkan ZPT dan fungisidanya ya. Baik, sekarang kita langsung perhatikan saja. Apa saja yang dilakukan di sini? Prosesnya seperti apa? Yang pertama, ini pasti cutting-nya. Terus kita siapkan ember dan berisi air papinya. Nah, treatment ini seperti apa yang kita lakukan? Kita menggunakan namanya ini kawan-kawan. Saya sebutkan merknya, tapi saya tidak jualan. Silahkan Anda cari di mana-mana. Di mana-mana. Silahkan Anda cari di toko, pertanian, atau di internet. Bisa. Nah, mohon maaf ini kawan-kawan. Karena berada di sumur, pemandangannya seperti ini. Ya, itu ada jirigen-jirigen. Jirigen itu bukan sebarang jirigen. Itu adalah jirigen yang berisi air sucian beras. Itu setiap hari kita gunakan. Oke, dan sampai terus. Kita menggunakan ini ya kawan-kawan. Kita menggunakan root up. Saya bacakan ya. Saya bacakan saja dulu. Root up ini adalah hormon pertumbuhan akar. Hormon untuk merangsang pertumbuhan akar pada terbanyakan vegetatif. Cangkok, stek root up dapat menjaga jamur, cendawan, infeksi, dan berbagai penyakit di bagian yang terluka atau terkena sehatan. Nah, ini sangat bagus sekali untuk si treatment cutting ini kawan-kawan. Ya, insya Allah kebun-kawan pasti sudah beberapa kali menggunakan produk ini dan Alhamdulillah dia cepat kalus. Nah, pakarannya seperti ini. Jika ada kawan-kawan yang sebelumnya sudah mengkaluskan caranya, bukan menggunakan root up, menggunakan merek atau produk lain, silahkan. Itu pada dasarnya sama. Di situ adalah hormon penumbuh akar dan pasti ada fungisidanya. Nah, begitu. Jadi, bebas. Tidak harus ini kawan-kawan bebas ini. Tetapi, kebenarnya saja kita menggunakan root up. Ini root up ini bentuknya serbuk. Jadi, langsung kita taburkan saja. Secukupnya ya. Kalau saya tidak pernah memakai tekaran atau ukuran. Karena apa? Batang ini saja sebenarnya di semen bisa tertumbuh. Cuma ini kan hormon. Hormon itu pendukungnya gitu. Jadi, silahkan bereksperimen sendiri kawan-kawan ya. Nah, kalau gunung aja caranya seperti ini. Dia warnanya putih, serbuk putih. Kan pasti airnya berwarna putih kawan-kawan. Nah, kita aduk-aduk supaya merata. Nah, ini yang nantinya bakal diserap oleh si kating-kating ini. Begitu. Nah, ya kan kating-katingnya menyerap hormon yang kita kasih. Nah, kalau kurang, abahin. Begitu. Ini murah. Jadi, bebas saja makanya. Udahlah, kebanyakan. Oke, kita aduk lagi. Sudah cukup. Sekarang kita bongkar si kating-nya. Langsung kita gunting. Nah, iya. Langsung kita gunung. Di sini. Tidak. Semuanya. Terlalu sakit. Kita gunak. Masa-masa kita gunak. Oke, ini udah selesai. Kita tambahin air aja ya. Karena tadi kan gak muat. Dan kita tambahin air lagi. Supaya semua berendam. Sampai kapan? Sampai minggu depan. Jok. Kok lama amat? Iya. Karena ini hari minggu. Kan besok hari Senin. Berarti itu minggu depan. Bercanda maksudnya. Itu sehari semalam. Kita merendam dengan hormon ini. Jadi, ini kita rendam di sore hari. Nah, besok sore bisa kita angkat. Atau ya sehari lah ya. Sehari semalam lah. Ini besok kita angkat. Setelah itu jangan lupa ditiriskan ya, kawan-kawan. Kita keringkan. Supaya hormon-hormon ini benar-benar diserap oleh si kating anggur ini. Kita kasih contoh ya. Biar enggak bingung. Ini udah selesai ya. Kalau proses perendaman hanya seperti ini. Kita kasih air. Kasih obat. Hormon. Oke. Ini kita biarkan. Nah, jangan lupa. Nyimpannya ini harus di tempat yang aman. Seperti aman. Seperti di pojokan sini. Karena kalau misalkan ini enggak aman. Nanti dibuang. Waduh. Modal habis. Nah, ini merupakan tempat yang paling aman di sini. Jadi ini enggak bakal dibuang. Karena sebelumnya saya kasih tahu. Ini adalah kating anggur. Jadi enggak bakal dibuang. Nah, setelah satu hari yuk kita katakan aja. Nah, jika kita sudah merendam selama satu hari penuh. Ini kan misalkan. Ini saya kasih sampel katingnya ya. Ini kating kita. Nah, ini kita angkat. Setelah itu kita tiriskan. Tirisannya di. Nah, kayak gini aja. Ingat ya. Ini versinya kebun mafaza. Kalau misalkan ada cara-cara lain. Saya enggak menyalahkan. Silahkan. Mau dipakai yang mana. Nah, ini kita tiriskan. Sampai ini kan basah nih. Ini kan basah mana. Ini basah. Ini kering. Nah, pokoknya sampai dia kering. Harapannya hormon itu merasap di batang ini. Setelah ditiriskan. Apa yang harus kita lakukan. Sudah kering nih. Habis itu kita siapkan kokopit ya. Kalau teman-teman ada kokopit. Pakai kokopit. Atau menggunakan sekambekar bisa. Itu bebas. Oke, karena kita di kebun mafaza ada kokopit. Oke, langsung kita praktekkan ya. Oke, jadi setelah kita tiriskan langsung kita masukin ke kokopit. Nah, ini karena di kebun mafaza ini sudah ada sampel yang udah jadi gitu. Nah, ini langsung kita buka aja. Apakah benar-benar sudah berkalus atau belum. Tapi insya Allah ini berkalus. Caranya seperti apa? Seperti tadi. Kalau belum nyimak, disimak lagi ya. Nah. Nah, ini ada namanya kokopit. Ini kokopit. Nah, jadi nanti si batang-batang ini kita pendam. Nah, seperti ini. Begitu. Ini selama-lamanya. Maksudnya itu paling cepat satu minggu. Paling cepat itu. Sudah berkalus ya. Paling cepat satu minggu. Bisa dua minggu. Tapi kalau di kita seminggu biasanya sudah ada. Tapi sebagian ada yang belum. Tergantung nutrisi-nutrisi yang ada di dalam kalus ini. Kadang-kadang ada yang belum. Kadang-kadang ada yang sudah. Begitu. Ya, bebas. Kalau misalkan kawan-kawan butuhnya cepat. Satu minggu bongkar yang sudah berkalus. Kita ambil. Kalau yang belum berkalus, kita masukkan lagi. Ini ya. Caranya seperti itu. Jadi kita pendam. Habis itu kita tutup. Habis itu kita tutup dengan ulekan plastik ya. Nah, akan pasti insya Allah seminggu itu sudah berkalus. Ya kan? Nah, sekarang kita langsung bongkar saja videonya setelah seminggu kemudian. Nah, sudah seminggu nih. Saatnya kita bongkar tabungan kita. Tabungan cutting kita ya. Seperti apa hasilnya? Ayo kita bongkar. Oh, ternyata nggak ada cuttingnya. Ada kawan-kawan tenang. Tenang, sabar ya. Kita bongkar saja ini. Kebanyakan kok kopi. Satu. Satu yang pertama kita ambil saja ini sudah berkalus loh. Nggak percaya? Kita deketin kameranya. Nih. Tuh. Nggak fokus karena bingung kameranya. Intinya sudah berkalus lah ini. Nih. Fokus nggak sih? Intinya ini sudah berkalus. Dan ini sudah tunas lagi. Ini di kebun wafaza umurnya 2 minggu. Hampir 2 minggu ya. Tuh. Nah, kita bongkar lagi. Nanti takutnya bohongan ya. Cuma satu yang taruh di situ. Dekar sini nih. Kita langsung ambil saja semua. Tabungan kita bongkar. Nih. Sudah dengan bertunas. Kalau nggak percaya. Langsung kita dekatkan kameranya ya. Kita kasih lihat satu persatu yang kita ambil. Itu di dalam ada banyak. Di sini ada banyak. Kita siap menanam lokalan dulu. Nih. Ini sudah berkalus. Nggak jelas. Yang jelas muka saya. Nah, ini sudah siap tumbuh. Ini bakal keluar akar di sini. Satu. Sudah dua. Berkalus lagi. Berkalus lagi ya. Berkalus lagi nih. Dijamin berhasil. Insya Allah. Nah, ini. Sudah berkalus lagi. Banyak banget nih. Ini. Mau semuanya. Nggak kelamaan durasinya. Nanti durasinya kepanjangan. Ada yang komentar. Tapi nggak apa-apa. Mungkin itu untuk para master. Kalau misalkan untuk para pemula. Mudah-mudahan videonya nggak di skip. Jadi nggak ada tips. Atau yang saya sampaikan. Kelewat begitu. Kalau nonton videonya harus full ya. Supaya. Apa yang saya katakan itu. Bisa ditangkep semuanya. Nggak salah. Atau tangkep. Nggak salah informasi. Intinya insya Allah. Ini kalus semualah. Saya nggak bohong. Nih kalus nih. Ada yang. Udah berakar nih. Nih. Ini udah berakar. Udah berakar. Nih. Cakep banget. Amazing guys. Ini dua minggu guys. Udah tumbuh seperti ini. Intinya insya Allah. Ketika kita berusaha. Inilah hasilnya ya. Kita bisa panen. Oke. Inilah. Tips atau cara mempercepat. Mengkaluskan cutting anggur. Udah ada yang keluar akar. Alhamdulillah. Ini tunas gue. Nggak apa-apa. Ini tunas. Terus. Langkah berikutnya seperti apa. Nah. Langkah berikutnya itu. Saksikan video kita selanjutnya. Oke. Mungkin itu saja tips. Cara mengkaluskan cutting anggur. Yang cepat. Satu minggu. Bisa dua minggu. Itu tergantung. Cutting. Saya katakan sekali lagi. Jadi. Di kebun makbazal seperti ini. Belum tentu. Di tempat kalian itu sama. Jadi. Jangan berpatokan. Misalkan. Katanya. Seminggu sudah oke. Katanya. Dua minggu. Oke. Nah. Itu yang bisa menjawab pertanyaan seperti itu adalah kawan-kawan sendiri. Karena apa? Karena kawan-kawan yang melakukannya. Begitu. Coba kalau kebun makbazal yang melakukannya. Pasti saya kasih tahu. Nah. Inilah. Yang di. Yang dilakukan oleh kebun makbazal seperti ini. Ya. Ini hasilnya. Gitu. Kan. Apabila ada yang kurang jelas. Boleh ditanyakan. Kalau. Ada yang. Kurang mohon dikoreksi. Mohon maaf. Apabila ada kata-kata. Saya yang kurang pas. Karena saya juga masih belajar. Kita semua-sema-sema belajar. Saling memberi informasi yang baik. Gitu. Mudah-mudahan. Apa yang saya sampaikan. Bisa diambil. Yang baiknya. Kalau misalkan ada. Dari. Video saya. Itu. Kurang pas. Jangan diambil ya. Harapan saya. Yang dari kebun makbazal saya sampaikan. Bisa dipraktekan semua. Dan hasilnya. Bagus. Begitu. Mungkin itu saja. Yang dapat. Saya sampaikan. Jangan lupa. Untuk selalu. Like. Comment. Bagus lagi. Di share ya. Kawan-kawan. Dan jangan lupa. Di subscribe. Oke. Salam pengangguran. Petani mudah. Pasti bisa. Saya Hiri. Wassalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh.